Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel FHR atau bisa juga jumpa lagi dengan channel FHR semoga sobat FHR semua dalam keadaan sehat walafiat ya amin musik 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 terima kasih untuk sobat FHR semua yang sudah share dan subscribe video ini untuk yang belum langsung aja ya di like, komen, dan subscribe tentu jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya untuk info mainan mobilan hot wheel tonton video ini sampai selesai ya hari ini FHR akan coba review mobilan hot wheel ini sobat kita lihat ini apaan ini adalah Land Rover Defender Double Cap tahun 2015 ya ini warnanya beda ya satu dan yang satunya beda karena kita gak dapat yang dua-duanya ya dua-duanya sama warna gak dapat jadi ini aja oke ini saya ulas sedikit ini sobat kalau mobil ini sebenarnya cukup maco ya ini saya sebenarnya mau kasih saran ke Om Deddy Corbuzier sebaiknya jangan milih mobil yang kemarin ya harusnya Om Deddy itu sesuai dengan apa namanya badan yang atletis gitu harusnya pilih mobil ini nih cocok nih dia kalau punya mobil ini nih dipakai oleh Om Deddy Corbuzier nih waduh ini keren banget nih sobat dia cocok lah dengan ya kelas lah kalau pakai mobil ini ya kalau mobil yang kemarin dia review itu mobil youtuber katanya mobil Deddy Corbuzier gak perlu mahal-mahal katanya kalau Om Deddy itu Om Deddy Corbuzier beli mobil ini waduh satu kelas sudah sama Atta Halilintar dan Ria Rikis Om Deddy ayo Om Deddy harusnya Om Deddy beli ini nih oke saya dukung Om Deddy Om Deddy harus beli ini maco mobilnya maco Om Deddy nya juga maco oke salam buat Om Deddy atau Om Deddy mau saya kasih yang ini nih tapi gak bisa dinaikin Om Deddy ini cuman mobilan Om Deddy kalau Om Deddy mau saya kasih nih mobilannya nih sebelum beli yang asli Om Deddy oke sobat FHR semua kita lihat dulu bubble dan kartnya mana yang masih bagus ya oh tapi ini gak perlu kayaknya sobat FHR karena kemarin saya sudah ngadain apa polling kecil-kecilan di instagram FHR underscore ID yang mana untuk yang dibagikan ya yang dibagikan sudah terpilih kemarin jadi ini hanya kita lihat kartunya aja kart dan bubble nya ini ya masih bagus lah kalau ada ketupuk sedikit disini masih wajar ya kartunya masih bagus ini juga yang warna coklat agak kekuning-kuningan ini terus yang warna biru eh warna hijau ini juga sama bubble dan kartnya masih bagus terus kemarin sobat FHR semua dari hasil polling itu sudah didapatkan ya kalau yang mau untuk dibagikan katanya yang warna hijau ini jadi yang akan kita lus yang warna coklat muda atau coklat muda kuning atau coklat muda apa bahasa kerennya kaki ya ini ini akan kita lus nanti yang ini yang akan kita bagi supaya dengan juga poin yang warna hijau ya oke langsung aja kita buka bubble nya ya bubble nya mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim 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 oke ini ini dia nampakkan dari Land Rover Defender Double Cap ini Hot Wheel seri Hot Truck ya oke langsung kita ambil aja kita lihat dulu warna dasarnya ini adalah coklat muda warna dasarnya ya warna keseluruhan mobilnya coklat muda oke sekarang kita lihat dulu ada tampu apa aja di mobilnya ada logo Land Rover ada logo nomor 822 ini terus ada logo Hot Wheel juga di pintunya ada logo Hot Wheel Support ada logo juga shak di double cap nya ya di pintunya terus ada juga apa ini kecil sekali sih challenge gitu Hot Wheel challenge challenge di pintunya juga kita lihat ini pintunya ada itu terus ada berlindung ban ini ya warna hitam double cap kita lihat bagian belakang bagian belakang oh ini ada tulisan juga di belakang ini apa ini khai B tulisannya UB tulisannya ada tulisan D juga oke bag belakang bagian belakang ini ada bumper nya ada buat ini ya menarik beban ini ya menarik beban bagian belakangnya juga ini keren ini detailnya bagian bak belakang warna dalamnya itu warna hitam ke sebelah kanan ini tamponnya sama ya ada tulisan B SH ada logo Land Rover ada logo Hot Wheel juga terus ada ini tempat bensin ya ada di bag belakang ini ya buat emisi bensin emisi ini ban bakarnya jadi ban bakarnya oke terus kita lihat bagian depan wow keren bagian depan detailingnya ada kita lihat ya ada lampu banyak lampunya ada lampu terus ada direct ya ini karena mobil outroad gitu jadi ada directnya di direct di bagian depan oke terus ada apa ini exhaust juga di cup mesinnya ini ya di cup mesinnya ini di depan ada exhaustnya juga untuk tahan air mungkin nih untuk nyebur-nyebur ini ada exhaustnya dekat ini spion ada exhaustnya oke bagian depannya terus di cup mesinnya ada nomor juga 822 terus terrain challenge hot wheel udah logo hot wheel juga kecil oke itu penampakannya terus di jendelanya window-nya itu warna transparan warna transparan interior bagian dalam itu warna hitam kita berlari ke bawah ya ke bawah ini base bagian bawah warna abu-abu ada tulisan landrover defender double cap terus ada di casting pertama tahun 2017 made in Malaysia plastik dan oh iya kita ketinggalan ini pelaknya pelak upload juga pelaknya ada action abu-abu ya di pelaknya ada action abu-abu terus bannya plastik bannya besar juga ini ban upload juga modelnya ban upload waduh keren tempat ini kita ulas sedikit mengenai mobil ini ini karena mobil upload jadi jarak antara roda dan bodinya itu tinggi ya apa disebut orang dengan ground clearance tinggi ini menjadikan ini gampang untuk melibat melibat medan-medan upload kebunungan macam-macam nampaknya terus defender versi ini juga yang disebut 110 itu berjenis SUP ya tapi karena ini kekuatannya juga bagus jadi dia di versi hot wheel disebut hot wheel hot truck ya ini sebenarnya walaupun dia agak kaku tapi dia hanya beratnya ini 171 kilogram termasuk ringan untuk dibanding kompetitor-kompetitor yang lainnya ya ini defender landrooper defender ini termasuk ringan jadi dia gampang juga untuk melibat medan-medan upload karena dia termasuk ringan dan juga landrooper ini memiliki mesin diesel 4 silinder dengan kapasitas 2198 cc mesin ini mampu mengeluarkan 122 ps kekuatannya jadi yang karena cukup disebut ringan tadi dengan bobot yang ringan tadi makanya mobil ini ada juga yang nyebut mobil ini sebagai SUV bukan truck jadi ini kalau menurut beberapa tes ya 0 sampai 100 km per jam bisa ditempu dalam waktu 15,8 detik dan kecepatan maksimalnya ini adalah 145 km per jam jadi memang ini dihususkan untuk upload jadi dia di jalan lulus ya kecepatannya cuma 145 km per jam karena mobil ini juga mobil upload jadi dia dilengkapi dengan menggunakan full time 4 wheel drive artinya mobil ini menggunakan penggerak roda secara penuh keempat rodanya itu bergerak semuanya bukan cuma roda depan atau roda belakang jadi semuanya roda itu bergerak karena dia untuk melibat medan-medan upload tadi semua roda bergerak jadi efektif dia detailnya seperti itu ada informasi sedikit seperti itu juga dan harga mobil ini kalau yang versi ini mungkin bisa sampai 900 juta sampai 1 miliar lebih 1,2 setengah miliar jadi menurut saya seperti di depan tadi cocok banget mobil untuk om deddy corbusier ini maco banget kalau om deddy corbusier mobilnya ini waduh keren banget om deddy jangan kalah sama atta dan yang lain om deddy kayak riches kan mobilnya keren keren juga om deddy harus punya mobil ini land roper defender apalagi di modif dikit om deddy oke sobat FHR dengan detailing yang bagus menurut saya dan mobil ini unik juga ada sejarah ini menarik juga untuk kita koleksi land roper defender double cap tahun 2015 menurut sobat FHR semua gimana kalau ada informasi apa tulis aja di kolom komentar ya baik sekian dulu review mainan mobil and hot wheel land rover defender double cap tahun 2015 tonton terus video video dari FHR jangan lupa share like comment dan subscribe serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya untuk info mainan mobil dan hot wheel semoga informasi ini bermanfaat untuk daycaster semua ya untuk yang suka hot wheel daycaster semua sampai jumpa Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat sub indo by broth3rmax